Intro Selain makanan dan minuman, ada pula UMKM di kota Probolinggo yang berhasil mengolah kain perca menjadi barang berguna dan bernilai jual. UMKM Fandi Souvenir mengubah kain perca menjadi ladang uang. UMKM Fandi Souvenir dijalankan oleh Maria Ulfa, 38 tahun dari kanigaran kota Probolinggo. Ia menekuni usaha ini sejak 2007. Mulanya sekedar mencoba, akhirnya membuka usaha dan berani mengambil pesanan. Bahan utama kain perca didapatkan oleh Maria dari sisa pabrik tekstil di Surabaya. Satu karung kain perca harganya cuma Rp6.000. Kain-kain perca itu kemudian dengan telaten dipilah dan dijahit kembali oleh Maria menjadi berbagai jenis produk yang punya nilai jual. Setidaknya ada 10 macam produk bikinan Maria. Di antaranya ialah jampel, kesat, urung atau sarung bantal, spray, bungkus sapu, tempat tisu, tas, tutup gelas, tudung saji, dan celemek. Barang-barang tersebut dibanderol harga Rp3.000 sampai Rp10.000 saja. Namun, untuk spray biasa dibilang lumayan mahal, karena ukurannya memang lebat. Spray dibanderol dari harga Rp75.000 sampai Rp80.000. Maria juga menerima pesanan pelanggan, diantaranya ialah souvenir untuk tunangan. Maria mengaku juga pernah menerima pesanan Rp5.000 bungkus sapu dari orang Jember. Semua produksi dilakukan Maria hanya bersama ibunya. Meski cuma berdua, Maria mengaku tidak merasa kesulitan. Maria berharap usahanya ke depan semakin lancar dan memiliki toko sendiri untuk mempermudah pemasaran produknya. Keunikan dari kerajiran ibu ini apa, Bu? Apa yang saya sembah, Pak. Kalau ada orang pesan souvenir gitu, Pak. Tak terima gitu, Pak. Bahan-bahannya yang ibu pakai? Ini dari kain percah semua, Pak. Kenapa ibu memilih kain pecah, gak pilih kain yang polosan gitu? Gak, nututi. Soalnya kan per meternya berapa gitu. Orang kan gak mungkin mau kalau jual mahal-mahal. Harapan ibu untuk ke depannya sendiri gimana, Pak? Mudah-mudahan lancar gitu. Semakin sukses ya, Bu. Iya. Produk-produk fundi souvenir saat ini juga tersedia di berbagai toko dan supermarket di Probolinggo. Di antaranya, ialah di Sinar Terang dan Pusat Oleh-Oleh Probolinggo di Tongas. Terima kasih telah menonton!